Pak Ribut mau tanya, ini kan ada soal Nabi Lut alaih salam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Kaum Sodom Nah kaum Sodom itu betul, yang lainnya salah jawabannya Kamu tahu enggak kaum Sodom itu kaum apa? Enggak tahu Kemarin kan diterangkan sama Bu Ita, kaum Sodom Yang anu ya Pak, itu loh laki-laki sama laki-laki Laki-laki suka sama? Nah itu hampir yang betul Kaum Sodom itu laki-laki suka sama lah Kalau perempuan, suka sama perempuan namanya apa? Lesbi, butuh lesbo, lesbo itu sabun Ya, kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki Contohnya di Bibi banyak, contohnya seperti apa? Pak Ribut Pak Ribut Pak Ribut Ya Pak Ribut Astagfirullahaladzim, Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom Pak Ribut itu kaum normal Pak Ribut itu normal, suka cewek Bukan suka lagi sama laki-laki Aprile, boleh ngerti enggak? Ngerti enggak? Berarti ya kaum Sodom itu laki suka sama lah Contohnya bukan Pak Ribut Pak Ribut itu normal, suka cewek Aprile Kalau ngomong dihati-hati Aprile, enggak boleh Enggerti apa enggak? Kaum Sodom laki suka sama lah Bukan contohnya Pak Ribut Pak Ribut itu normal, suka cewek Kalau cewek sama cewek Namanya les Lesby Bukan lesboy Itu kaum yang Itu nanti akan dilaknak sama Allah Ya, ngerti apa enggak? Kaum Sodom itu nanti akan dilaknak sama Allah Ya, dosanya kalau enggak topat bisa enggak diampuni sama Allah Ngerti apa enggak? Ngerti? Baik, dijelaskan loh sama bu Ita Aprile pinter ya, korangnya betul semua ya Nabi Lod itu Urib di Sodom Urib di Putih Sodom Nah, dari tiang-tiang sana itu dari Zirdan Terus Kaum ini itu senang aneh itu Romoseks Wong Lanang senang Wong Lanang Terus Rian itu tidak ada masalah Terus Senang sejenis Mulai lesby Homoseks Terus Wongsa itu Cerita Lgbd Ini Ini Seperti Kalau Ini 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 Yang penting Sampai ini Dialog Malaikat 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 juga ada etika Tapi Ini Itu Etika Malaikat Asal Mas Malaikat Darah Budha Mereka 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 Sampai Mereka Mereka Darah Budha Mereka 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 Ketika Malaikat Mereka Matur Nabi Ibrahim Selesai Diskusi tentang Bushra Bilwala Itu Selesai Dari Nabi Ibrahim Senang Rangan Setelah Diskusi Itu selesai Diskusi Ganti yang lain Berdiskusi Bushra Berita Gembira Yaitu Nabi Ibrahim Turunan Terus Diskusinya Ekstrim Mereka 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 Selesai 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 Mereka Mereka Selesai Paket Selesai Ibrida Gepira Plus Selesai Selesai Mereka Mereka Selesai Selesai Berdiskusi Terus Nabi Ibrahim Dibantar Di situ Ada Yang Soleh Nabi Lod Selesai Kampung Buk Rusak Mesti Nabi Lod Mereka Mereka Minali Wa Min Fado Ilil Ilmi Ayyaf Rohamayun Sabu Ilaihi Wa Ilam Yakun Min Ahli Termasuk Keistimawanya Ilmu Adalah Uang Yang Buduh Yang Darani Pinter Senang Padahal Rarroh Tapi Darani Pinter Senang Jadi Ilmu Sangking Hebat Yang Rarroh Darani Duh Senang Padahal Rarroh Itu Jadi Buk Al 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 Terus Ada Kejanggalan Atau Aturan Para Malaikat Itu Tidak Boleh Nyiksa Satu Kampung Di situ Ada Orang Soleh Sebab Itu Nabi Ibrahim Aku Janggal Ada Kampung Ada Soleh Disek Soleh Nabi Ibrahim In Nabi Hano Kulawacau Kulawacau Makan Kulawacau Makan Diling Bata Rabi Ini Terkenal Dan Saya Punya Kepentingan Punya Niat Ini Harus Jadi Etika Kita Sebagian Ayat Menerangkan Nabi Ibrahim Berdebat Sengit Mujahidara Berdebat Sengit Tentang Malaikat Yang Mau Menyiksa Nabi Sinten Kenapa Berdebat Karena Nabi Ibrahim Mengira Malaikat Ini Ngawur Saja Main Garuk Masa Ada Nabi Lut Diseksa Dilarangkan Malaikat Malaikat Menyiksa Atuh Likuna Koryatan Fihas Sala Sumi Ati Mu'minin Kalau Lula Kalau ada Satu kampung Kemudian Mereka Jahat Semua Tapi Ada Tiga ratus Yang Mu'min Menurut Kamu Diseksa Enggak Kalau Dua ratus Enggak Kalau Seratus Enggak Kalau Ada Hanya Satu Saja Yang Mu'min Mereka Semuanya Kafir Malaikat Masih Menjawab Tidak Aku Rawani Merusak Satu Kampung Habis Kalau Ada Satu Saja Orang Terakhir Akhirnya Nabi Menentikan Kola Ibn Fiyah Nabi Lut Jadi Pertanyaannya Mulai Atuh Liku Nak Koryatan Fihas Sala Sumi Ati Mu'minin Apa Kamu Merusak Satu Kampung Yang Disitu Ada Tiga Ratus Orang Mu'min Dan Malaikat Tidak Kita Berani Sampai Dua Ratus Ratus Terakhir Satu Sampai Melanik Normali Indonesia Radisek Orang Mas Sampai 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 Burung Perpati Sampai 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 Hilti Dab equity 畅 Sampai 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 Semari Sampai 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 lock Sampai 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 Pokok 60 Mirabila Rame Berita jadi ternyata yang pengiran menuruti kamu seneng kalau berita yang seru kalau saya rontok-rontok itu saya rasa seneng saya rasa seneng saya rasa aneh-aneh ya terus ini apa yang pernah saya lakukan atuh liku naqor yatan fiha salah sume hatimu'minin kolulah ilaan kolah aqor oe tum hingka nafiya mu'mininun wahid bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mu'minin kolulah itu pun tidak akan kami seksa kol bin nafiha maka mereka jawab kolul naqlu ahlamu biman iya terus ngetan nanti 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 diganti ke rumah Allah Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman yang satu sudah pergi suatu saat yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian terus apa ya Rasulullahullah yaitu saya dan istighfar kata Nabi Muhammad saya dan istighfar ini adalah ayat wa maka nabwahu liyuh atibahum wa anta fihim berarti selagi ada Nabi maka tidak akan ada apa? siksa siksa misalnya bumi di wale terus ada macam-macam terus wa maka nabwahu mu'anti bahum wa anta fihim dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nabwahu istighfar berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi dan sekarang secara lahir ya tentu tidak ada ya tapi kita harus menggarisbawahi siksa ulang-ulang itu secara lahir ya karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita ini bukan karena mitos ataupun dosa itu sudah tajribe semua ulama mesti pernah kasok zaman saya pikir sehingga Rani mati aku hilangin roh jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? mati tapi roh itu maknanya kehidupan lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? enggak roh maknanya kehidupan roh itu maknanya kehidupan namun uporan Nabi itu tidak mati masih menunggui kita masih mengawal kita sebab itu dalam tafiyyat kita tidak boleh pakai Assalamualaika pakai alaika salam untukmu ya Rasulullah alaika padahal Nabi itu sudah tidak ada karena itu hanya secara setelah hakikatnya Nabi masih dihadapan kita jika kita kalau salam Assalamualaika alaika yang mengatasi jeneng 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 itu raka-raka diri yang kan di Nabi ya s.k.a.w. ya s.k.a.w. ini kan urusan urusan wang mahjub sampai dekat tapi normalnya karena umatnya tenang ya Assalamualaika alaika 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 berarti fitur fitur itu dihadapan anda ayuhan Nabi yu warahmatullah karna kalau sampai tidak bisa muka syafa ya dilatih secara akidah itu tadi jasad itu mati karena ditinggal ruh ruh tidak bisa mati berarti ruhnya Nabi masih menunggui atau begini cara berpikir anda sekarang keyakinan anda orang mati sahid itu hidup apa mati orang mati sahid orang mati sahid itu apa hidup itu wala taqsabanna ladhina putilu fisabilillah namun amat wala taqsabanna ladhina putilu fisabilillah namun amat wa rasulullah sayidus yuhadda kalau sekedar mati sahid orang perbanyakan saja masih hidup apalagi rasulullah itu sayidus yuhadda ketua dari sekian orang yang sahid tentu rasulullah itu khayyul lah ya sehingga ini penting buat alaqoh kita makanya semua berjanji semua nipah di karang ulama itu semuanya pakai dengir khitab assalamualaikum 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 semuanya pakai apa khitab khitab itu artinya hadith makanya masyur dalam cerita-cerita Ibn Hajar al-hitami itu orang yang mengharamkan apa itu apa itu nasib nasib itu kayak lagu-laguan yang muji nabi itu nah itu kalau sudah hadir sudah isek itu kan sampai agak-agak nyuget apa apa jenis orang ini nyuget apa bahasa Arabnya apa 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 yang yang tiba-tiba itu jatuh 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 nabi berjanji itu kenapa ngefly agak-agak ya sudah seperti itu kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid kemudian sepontan dia ikut goyang-goyang juga mean asik saya tidak tahu pasti kalau ada tabu aneh tidak usah bagus, supaya terus asik jadi ditanya 5 ada tutorial, tutorial itu Toroban seperti itu namanya Toroban manakah haram tahu kalau padahal Anda mengharamkan terus kata saya Ibn Hajar Al-Islami mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu jadi semenjak itu terus saya berkata terus jika saya faham saya membawa saya yang ini jadi akhirnya saya sudah berkata saya juga suka, tidak melakukannya jadi yang pertama saya faham saya tidak mengerti saya dengan warna yang faham jadi ini berkata Penting Sekarang ada ketambahan Era saya tadi ada simtuk duror Dulu yang paling terkenal ya Dibak berjanji Saya itu apal Dibak berjanji, bukan karena seneng dibaan Saya itu seneng ilmiahnya, kalau saya Mulai pertama itu seneng ilmiahnya Sekarang ya mulai belajar simtuk duror Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya Ilmiahnya artinya begini Ya itu tadi Misalnya saman baca Walanal ma'la wa khoyfungina fa'alaman hata wa kunzakuni Ini sebutnya Sebutnya sepertinya Walbaytu yaklafunak Nahnu jironu Sebutnya sepertinya Na'riful batkha wa ta'rifuna Wasofa walbaytu yaklafunak Jadi orang-orang dulu itu usul Sampai nama'nani ya Nenai juga tembentertep Nenai juga harus ke dunia dibantik bareng Na'riful kenal kita Al-batkha Yang tanah batkha Tanah batkha itu tanah yang Seputar Mekah Yang sering diinjak Rasulullah Wah itu orang-orang Karena ini batkha Mekah Na'riful kenal kita Al-batkha Yang tanah batkha Wah tak rifulan Ya kenal apa tanah batkha Yang kita Jadi orang dulu itu saking usulnya Kita kenal tanah-tanah ini Tanah-tanah itu pun kenal kita Orang dulu itu usul semua Sehingga kalau sujud Dia tahu betul Bumi ini menangis ketika ada sujud Nah sujud sudah betul Karena ini ngomong-ngomongan di bumi Kok saya coba sujud Kenapa saya teman-teman Saya tak tahu Mereka bumi ini Saya tak tahu Dulu itu orang itu Begitu asyik dengan alam Sampai Na'riful Batkha Wah tak Wa sofa Wal betu Ya'lafuna Alifah itu maksudnya akrab Wa sofa Bunung sofa Yang kenal lagu Wal betu Tapi betu Ya'lafu Itu kenal akrab Apa betu Anak kita Dulu orang itu usul semua Na'riful Batkha Wa ta'rifuna Wa sofa Wal betu Ya'lafuna Walanal ma'la Wa khayifumina Fa'anaman Heda Wa kunwarni Terus walanal khairul Itu orang kue Ini orang kue Ini orang kue Ini orang kue Kue khusus Kue Walanal khairul Anami Aglu Kita punya bapak terbaik Silasura kue Yang kue 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 Mereka Bukan Bukan Terang Jadi Aku Kue Kan Habib Anies Habib Alwi Yang Zurya Zurya Nabi Wal Hanami Mata jaką Hal Semuanya Nabi Sisi Bawa Sisi Sisi Musika Mas Hantu pun Husey nine Eh kilos se Kue Kue Napa tapi tetapi tidak bisa membawa iman dan tersangat jadi ada kalau orang mau lihat di Solo kalau orang orang itu agak cenderung dia jadi seorang cenderung itu benar maksudnya seorang cenderung saya terus menghasilkan rasa cenderung itu ada yang cenderung saya sama anak ini saya cenderung itu pada khanusnya sendiri yang bilang lho yang paham itu kan baru ngang gras protes jadi baru gue ngang gras paham Baru kaya rafaham bang Jajan cari gimana nih? Eh mustofa gimana nih? Waila sifto ini lanmaring sayyid Hasan Hussein Nanta sifu Inti sabso bukito Jadi nasab kita dok Hasab Hussein Hah? Mokso bukini Masih bang kirungnya bangun Waila sifto ini nanta sifu Nasabam mafi himintahoni Tapi Dalam tradisi ulama itu boleh Tentu yang inti sabnya para habaib Inti sab nasab dan inti sab ilmu Kalau kita hanya Inti sab ilmu Ini ada ilmu Nah orang yang inti sab akhwah Karena nabi zaman ketika itu emang dua kali Kullu nasab bin Wasabah bin Ungkotiun yaumal qiyamah Illah nasabi wasabah Tentu yang nasab Asli ya para habaib Para kiyai Para itu nasab sebab Nasab sebab adalah ulama Warusatul Sehingga nasab itu ada nasab gen Ada nasab Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya Kayak sayyid muhammad Habib Jadi kan dapat Dua Waila sifto ini nanta sifu Paham ya Tadi nanti bahan masih pulang Ya serau bisa banter-banter Udah ya banter tapi tidak Ramanan ini Itu boleh Karena Ramanan itu Waila sifto ini Nanta sifu nasab Mavi himin Ini Misalnya walana khairul anami abduh Walana itu kedua kita khairul anami utawi Api-api yang menusup Ya aku abun sudah dibakar Jadi malerinya roto-roton itu Tapi kita pun Karena umatnya Nabi Ya dihaku bagian Sampai Nabi Tapi lewat Sebab 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 Dengan tradisi seperti itu Kita tidak akan mengatakan lagi itu Mending Sebab itu kita masih bilang Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Ini 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 Sholat Ini Sholat Sholat Sholatnya Sholat 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 Baru OI Weas Sholat 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 Bagaimana Oh Seng Sholat Sholat Nabi itu ringan, dan asyik jawaban beliau kenapa apa itu? pakai riwayat yang gampang saja kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal malah enak saja kok sakit ya Rasulullah? iya, aku malah sejarah pengirah terus Nabi ngerti kan ini kalau riwayat Nabil makna si gambarnya Hayati khairullahum, wama mati ya khairun rakum ada dia yang membaca wawafati ya khairun rakum aku nak ngurep, aku ya apikkan nah aku mati, ya apikkan ammah hayati fali asunnalakum asunnan nah aku ijek ukrib, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah senekian perilaku yang baik, kamu bisa mencontoh wawafati dan aku mati, aku jejer pengirah ketika aku jejer pengirah, aku itu kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka affa'ah madu wawafati dan ketika saya menemukan perilaku kamu, kamu itu jelek saya akan memintakan ampun sama Allah karena dia juga gede, ada orang ulama, aku jarang istighfar asal ulama itu waras mergok kita, aku sudah istighfar, aku kanji nabi Muhammad SAW dan aku lebih mandi, dibang istighfar mergok nabi kena khitab, astaghfirullahaladzim bika walil mu'minina wa'al mu'minina Muhammad SAW dan itu istighfar, aku jaduh, aku sepura kabin bermain dan aku berusaha, sampai istighfar, aku tidak usah tenang maksudnya, aku biasa, mergok maksudnya, biasanya, aku terus nangis, aku istighfar, aku paling mandi aku sombong, aku kurang-kurang mandi maksudnya, aku hadir, astaghfirullahaladzim, aku merasa dosa tapi, aku berlebih ya karena aku, aku bisa ngalak juga, aku istighfar itu kanji kalau aku lalu, aku bisa ada orang tambahan kalau aku merasa paling benar, aku wangisan istighfar aku, aku tidak tahu, aku istighfar itu aku tidak berbohon, aku lalu, tapi aku lagi, kalau aku, aku juga sama yang berarti matah ini urusan sombong urusan rosok, tetapa kita ini masih dibandu oleh Rasulullah kalau di istighfar sering nangis tapi kalau tenangan, tumpunan tidak sakit, orang-orang apa-apa mereka perlu menghadir, ya Allah tetapa dengan Rahman, ngutus Nabi yang paling dengan sayang dan Nabi itu engkau suruh istighfar, dan istighfar Nabi pasti engkau dari patron kalau Nabi sidik, maaf kalau di istighfar sidik mau mandi, kita juga nabai sidik jelas ayatnya, ini saja nashroh wahi wal fadhusah terus yaitu khulunah bahkan sabih diham diroh dikawas taufir son ayat kawas taufir lidham dikawalil muminina selamat menikmati